Orang pertama yang harus meninggalkan barisan di depan kami. Like dan Comment, dan Share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Masterchef Indonesia Season ke-8, Sabtu dan Minggu, pukul 16.00 WIB, hanya di RCTI. Oke. Next, Jocelyn. Sejujurnya aku malu, karena aku nggak bisa membuat hidangan yang komplit seperti Wina dan Olive. Tapi at the same time, aku juga mikirin yang smart, karena ini tuh kompetisi limited appliances. Aku harus membuat sesuatu yang simple, tapi yang penting enak. Apa ini? It's a vegetarian tofu lab salad chef. Tofu what? Tofu lab. Lab? Thai salad. Oke, explain. Aku akhirnya pilih proteinnya untuk pakai tofu. Soalnya, challenge-nya sendiri limited appliances. Aku nggak mau ribetin diri sendiri untuk buat duck breast. Oke. Kamu bilang ini vegetarian. Tofu-nya di apa? Cuma di crumble. Just crumble. Hah? Hidangan apa tuh baru tahu pakai tahu bejak tapi alat Thailand? Kayaknya menarik deh. Bikin kerupuk kek. Bikin ini kek. Itu kek. Biasanya di Thailand. Hah? Biasanya di Thailand makan itu. Befriar menambahkan texture. Ini kan kurang lebih mising sesuatu pasti. Aku tambahin cucumbers juga. Cherry tomatoes. 45 menit bikin salad. The ground roasted rice untuk sausnya takes time to cook. Ya, jujur malu, Chef. Tapi sausnya sendiri juga kompleks dan nasi ketannya sendiri. The ground roasted rice itu mempunyai proses yang cukup lama untuk dibuat. It's only a salad for 45 minutes. Ngelawan casu dan ayam goreng. Berat sih. Kenapa ya kalian itu? Gak pakai kompor, masakannya bisa enak-enak. Gak paham, Chef. Tapi sini Chef, saya udah kenyang kok. Gak paham. Jadi di dalamnya adalah setelahnya daging bebek, kamu pakai tofu? Tofu, ya. Terus aku tambahin cucumber sama cherry tomato. Aslinya adalah daging bebek dengan? Aslinya itu daging bebek, terus dicincang bareng. Kayak lengkuas, bawang merah, bawang putih, lemongrass. Terus dicincang bareng gitu, terus dimasak. Kayak stir fry. Bukanya memang minced meat apapun. Iya, minced meat apapun bisa. Oke, Jazlyn. Flavery wise, this is very good. Thank you. Aromatik, disini pedas, acidity, seasoning, semuanya very good. A nice cold dish kalau untuk vegetarian. Very enjoyable. Terima kasih Chef. Biarpun flavor wise, it's on point. I think, berhubung ini adalah pressure test. Dan saya udah berkali-kali bilang, you don't need to f**k atau gagal. Untuk actually bisa gagal. Ya Chef. You could have done something else. Just to pimp up the dish. Kamu bisa taruh tekstur yang lain. Kalau kamu bilang tradisionalnya nggak begitu, then you can do your version. Make it better. Hidangan ini pada dasarnya udah enak. Tapi there are so many things you can do untuk penambahan tekstur, penambahan flavor yang lain. To make it lebih appetizing juga bentuknya. Karena ini juga secara bentuk. Lebih enak kalau merem juga makannya. Bentuknya tuh nggak segitunya lah. Chef Renata bilang aku kurang effort dan aku harus lebih push lagi untuk hidangan ini. Ya sejujurnya aku terima. Tapi kalau untuk limited appliances dan waktu yang 45 menit, sejujurnya aku pasti kesusahan. Sepertinya Jesslyn agak ragu dengan masakan dia kali ini. Mungkin tidak terlalu banyak condiment dan bentuknya ya agak kurang-kurang menarik kan. Tapi yang penting rasa, Jess. Enak, seger, pedes. Saya suka CDT, semua balance. Ya memang ini benar-benar distinktif. LARP Thailand ya. Iya, Chef. Enak. Tapi lebih enak lagi kalau tambah kerupuk paling nggak. Kacang. 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 Kalau misalnya kamu tadi bisa bikin nasi, kamu taruh ini dingin-dingin, kamu taruh di atas nasi panas. Saya makan. Hidangan aku membutuhkan sesuatu yang crunchy. Ya sayang banget. Padahal aku udah ambil kacang untuk digoreng. Tapi akhirnya nggak keburu. Saya mengerti kamu mencoba memberikan crunch dari cucumber. That's a fresh crunch. Disini yang lacking adalah the crunchy. Crunch. Kriuk. Kriuk. Ya. We can do anything. Noodle deep fried aja bisa. Ya. Sebagai tambahan. Tinggal ambil rice paper digoreng. Ya betul sekali. Banyak sekali. Kembang tahu pun bisa. Ya. Anything. Ya. Dari segi flavor, tidak ada flawnya. Thank you. Sangat enjoyable. Nikmat. Bisa habis sendiri. Ya. This is good. Thank you. Tapi kamu kembali lagi Chef Ranatta. Sangat benar. This is a competition. Selalu harus push. Apalagi-apalagi yang kamu bisa buat. You know? Untuk pimp the dish. Exactly. Elevate the dish. Dari flavor. Texture. Presentation. Composition. Theme. Dan lain sebagainya. Oke. Thank you Chef. Sorry Chef. Walaupun hidangan aku enak. Tetap aja. Ini tuh udah top 7. Aku seharusnya push lebih banyak lagi. Dan taruh texture di hidangan aku. Dan sayangnya aku gak bisa. Aku merasa minder. Dan aku merasa aku pulang hari ini. Oke. Kami sudah mencicipi ketiga hidangan kalian. Di Challenge Limited Appliances. Yang sangat mengejutkan. Tiga-tiganya luar biasa enak. Why oh why. Kalian membuat pekerjaan kami selalu sulit ya. And I hate you for that. Jadi sekarang saatnya kami sulit. Untuk berdeliberasi. Menentukan. Siapa yang harus pulang. Ternyata kata komentar juri. Tiga-tiganya itu masak-masakannya enak. Aku jadi bingung. Siapa yang bakal pulang ya. Ini sih susah banget buat milih. Olive dan Yaslin mendapatkan komentar yang bagus. Aku merasa kesempatan untuk selamat. Semakin kecil. Oke kami sudah berdeliberasi. Jadi kalian bertiga silahkan maju ke depan. Wah sulit ya. Ini tiga-tiganya enak. Berarti yang pulang yang kesalahannya sedikit banget. Sejujurnya aku beneran udah pasrah. Aku udah hopeless. Tapi at the same time aku juga seneng. Kalau misalnya memang hari ini aku pulang. At least aku pulang dengan hidangan yang enak dan bagus. Oke kita langsung aja. Fried chicken dengan salad. Enak. Tapi ya amin. Fried chicken. Chicken chacu. Lezat. Komposisinya masih kurang. Tofu love salad. Sama juga. Lezat. Akan tetapi bisa lebih. Dengan adanya tekstur. Semuanya luar biasa. Dan ini sangat menjengkelkan. Kenapa harus sekarang kalian. Hidangannya. Enak. Lezat. Nikmat. Enjoyable. Mau ngabisin. Dan lain-lain. It's sad ya. Ini sangat menyedihkan. Karena actually dari sekian lama kalian di galeri. Justru hidangan ini yang paling enak untuk dimakan. It's sad but true. Dan ini menjengkelkan. Serius. Harus sampai kalian kasarnya ya. Dihukum. Tanpa menggunakan kompor. Baru kalian bisa perform dengan baik. Kenapa? Kenapa sekarang? Kenapa sekarang? Jesslyn? Soalnya dari kemarin mungkin aku terlalu overthink. Overthinking. Bahan-bahan. Kenapa sekarang? Winner. Saya selalu mencoba memberikan yang terbaik. Hari ini juga seperti biasanya aku selalu memberikan yang terbaik. Mencoba push to the limit. Kenapa sekarang? Olive. Sama Chef saya juga selalu berusaha memberikan yang terbaik. Chef. Ini saat aku mengambil pilau dan pergi ke rumah. Jawabannya sama. Jawabannya sama. Tujuh kali pressure test kayak gitu semua terus jawabannya masih sama-sama. Boring. Terima kasih. Kamu paling jarang saya tanya tau gak Olive? Kenapa? Kalau dengar kamu jawab saya turun bro. Lama. Ya. Saya berusaha untuk menjengkelkan para juri dan selalu saya berhasil. Itu kayak teks SI di SD. Berusaha. Kata-kata berusaha di mata saya itu tidak ada artinya. I'm hard like that. Saya end result. Kalau saya orangnya end result. Saya gak peduli how you get there. But you get there. Tapi caranya legal. That's me. Kalau mau berusaha sampai berdarah-darah, I'm just gonna look at you and laugh. Oke. Saya pakai salah satu pemenang di challenge sebelumnya. Nadia, siapa yang harus pulang? Either Olivia atau Jesslyn, Chef. You're not giving any choices. Oke, masalah satu. Mungkin Jesslyn. Jesslyn. Kenapa gak olive? Karena walaupun olive kurang tapi dia masih ada beberapa komponen di satu dish. Oke, kenapa gak winnya cuma ayam, chili oil sama cucumber pickle? Dia ada effort bikin sekalian pancake. Even though gak matching tapi komponennya lebih komplit. Jadi kamu ingin Jesslyn untuk balik? Aku gak ingin. Well, kamu pilih Jesslyn. Dari hidangannya secara objektifly speaking, Jesslyn. Lina, you're fighter together. Fight through thick and thin. That's what I want to do. That's what I want. Okay, orang pertama yang harus meninggalkan barisan di depan kami. Jesslyn, silahkan. Terima kasih, Chef. Aku sebenarnya belum pengen pulang sih. Tapi kalau ini memang keputusannya juri-juri, aku harus terima with respect. Nah, aku harus accept it. Okay, Jesslyn, silahkan meninggalkan barisan bersama olive dan juga winner. Silahkan naik ke atas kamu masih aman. Dan ternyata aku dapat kesempatan satu lagi untuk membuktikan ke juri kalau aku layak di sini. Aku lumayan shock pada saat tahu Jesslyn aman duluan. Tapi aku ikutan senang banget. Karena dia itu teman baikku dan juga lawan terbaikku.